Tim khusus Bares Krim Polri bersama Kementerian Kesehatan serta Badan Pengawas Obat dan Makanan menggelar rapat bersama membahas investigasi kasus gagal ginjal akut misterius anak. Dalam rapat, tim khusus Bares Krim Polri juga membahas dugaan tindak pidana yang dilakukan perusahaan farmasi dalam kasus gagal ginjal akut. Hal ini disampaikan Kadif Humas Polri, Irjen Polisi Deddy Prasetyo. Deddy tidak merinci perusahaan farmasi mana yang diduga melakukan tindak pidana. Deddy menjelaskan rapat antara tim khusus Kementerian Kesehatan dan Bepom sendiri membahas langkah-langkah apa yang akan dilakukan dalam penanganan kasus gagal ginjal di Indonesia. Jika ditemukan alat bukti, status penyelidikan kasus gagal ginjal akut pada anak bisa ditingkatkan ke tahap penyidikan. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menerbitkan telegram terkait penanganan kasus gagal ginjal akut pada anak. Salah satu instruksi Kapolri adalah meminta jajaran Polda di Indonesia untuk mendata pasien gagal ginjal akut di wilayah masing-masing. Kapolri juga menginstruksikan Polda mengambil sampel darah, urin, dan obat beserta kemasannya dari pasien gagal ginjal akut untuk diperiksa di laboratorium. Ini sifatnya masih penyelidikan dulu. Jadi mengumpulkan seluruh bahan-bahan yang dibutuhkan oleh penyidik, kemudian menganalisa, dan tentunya apabila nanti sudah cukup, alat buktinya akan ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan. Ini semuanya masih...